Aku kembali disini Mimpah terakhir perang Bersama Ubi Fenrir Dan Senjata Legend Berakhir dengan Kita kabur Di tempat sendiri Tapi gak apa-apa Yang penting adalah kita berhasil memukul mundur mereka dan Membantai, membuli Ubi Dan Memperlihatkan kekuatan Fenrir Itu saat saya udah jadi tujuan utama Yang aku pegang sekarang adalah Sebuah kertas Kertas kecil Namun Bisa membuat Tempat ini Binasa sekali lagi Eits Tapi tunggu dulu Itu bukan tujuanku Lain kan itu tujuannya Awan Fenrir Maaf Tempat ini Tidak akan tersembunyi lagi Setelah Ragnarok tau The Purge tau Kali ini Awan Dan ROR Yang bakal tau Jadi sebuah map Yang bakal aku kasih ke awan Kita liat mapnya Jelek Anjir Ya gak apa-apa Intinya adalah ini mapnya Harusnya kita maju dikit ya Jelek Anjir tempatnya Bikin kompas Oke Dan sekarang aku butuh paper Dimana paper Apakah Furi punya paper Please paper Please 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 paper I need paper lah Kepunya paper kah dia Ya ampun Bro ini tak punya paper Anjir Udah ke atas dulu deh Siapa tau di atas ada paper Oke ada ternyata disini Kita ambil dulu Ada crafting table gak ya Oh aku harap ada crafting table Juga belum ada Juga belom ada Yaudah Jadi Dんな mo kat Bikin Bikin anti map Tadi kayaknya di luar D pada mo katnell Ayo tadiro Dada mo kat Loh ngapain kamu diam disini dari tadi aku baru dateng aku baru dateng pengen dicariin coy dia enggak anjir aku baru dateng gue catet nih gue catet nih ya gue catet nih pengen dicariin anjir eh gue baru dateng anjir sumpah hah? iya bang 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 aku nggak tau bang disini aku ingin kita melakukan beberapa evaluasi terkait ah ada evaluasi penting banget evaluasi dilakukan disini aku juga ingin memutuskan sebuah keputusan yang akan membawa kita ke depannya seperti apa aku benci banget karena dimana dia tiba-tiba datang kesini bersama si Ubi tapi Ubi malah ngelawan kita iya dan sesuai dengan perjanjian kan kan harusnya dia itu menjadi sekutu kita nggak sih? Maji ya enggak si Megura dulu nih kalau Maji kan datang di akhir kan iya tapi yang disaat itu kan Maji nggak tau kemana kan sama si Gempita kan betul nah disaat Megura datang dia bawa Ubi tapi Ubi malah orang sama kita gitu dan pas aku nanya ke dia dia bilang apa ya katanya nggak ada guna lah kalau aku bakalan bunuh dia semua ini nggak ada guna kalau aku ngelawan dia katanya oh jadi aku bingung disitu dan ditambah lagi pas akhir Maji datang malah lawan kita kan iya betul iya tapi Maji diem aja ya waktu kita tanyain ya iya diem doang nah itu aku juga bingung disitu kenapa Maji diem yang ngomong disitu cuman ada Gempita dia teriak-teriak gitu kan dia teriak-teriak kayak iya siapa sih yang dia sebut itu namanya gak ada disitu kayaknya satan iya bener-bener satan kalau gak salah dia teriak satan gitu satan gitu iya gak tau gak tau itu kan aku langsung mundur kan aku lihat mereka datang lah ini kok jadi jadi tiga orang yang punya senjata legend gitu lawan kita soalnya si Maji langsung ini kan ngedash ke depan mukul ke kita tuh langsung apa ya langsung to the point gitu loh gak ada yang kayak nanya-nanya gitu loh dia kayak diem aja gitu kan dia dia kita panggil dari kemarin kan kagak ngomong kayak diem aja gitu sambil mukul iya diem doang tapi yang aku bingung ya bukan Maji gak sih nah iya itu yang aku bingung pas kemarin kita pisah kita pisah kan iya kita nyariin kamu Fiori dan pas aku datang mereka berempat itu ada di depan tower berempat? berempat si siapa Jerry Jerry itu Jerry Ubi oh iya Maji sama si Gempita tapi disitu aku juga gak bisa denger suaranya kita gak bisa denger suaranya tapi tiba-tiba disitu Maji sama Gempita pergi tinggalin mereka berdua hah iya itu yang aneh sih itu aneh kenapa mereka gak bareng iya iya kenapa ya nah itu dan mereka gak gak sempet denger karena kita takut dikejar kan kalau kita deket ketahuan perang lagi kan iya betul-betul iya kita mutusin buat lihat dari hari kejauhan aja sambil nyari kamu oh oh mungkin pas kita berdua ke bawah gak sih Jerry nyari mereka malah iya bisa jadi iya iya kemarin tuh kan kami nyari kalian kan kami kira kalian pingsan jadi kami nyari kalian di bawah tapi ternyata kalian bisa bertahan dengan sangat baik dan kalian ternyata malah ada di atas kan itu itu aku yang jujur aku bangga banget sama kalian karena itu guys karena kalian semua disini tuh bisa bertahan dengan sangat baik melawan satu senyata legendaris kita bisa bertahan selama itu iya yang artinya kekuatan kita dengan kita bersatu seperti ini ini mereka masih ngebanggai diri sendiri kah tentang pertarungan kemarin ya kita tidak boleh nih ditindas terus nih iya kan iya bener itu bener dengan kita bersatu kayak gini kita bisa bersinja dari orang-orang gitu mulai jam awa nih karena kenapa yang terjadi jam awa semua nih mengembangin dunia dari orang-orang yang seperti itu bener bener sih iya kan jam awa bener betulnya mereka aja takut kan mereka sampai mundur ketika kita ngelawan si Ubi mereka pergi entah kemana kan iya iya berarti tapi mereka takut kan iya mereka takut melawan Ubi ataupun kita gitu di saat bersamaan iya gak sih betul tapi disini aku masih punya satu kebingungan nih teman-teman Ubi waktu mau nyerang kita dia bilang katanya dia mau menguji kekuatan kita iya kan iya apakah kita layak untuk menjadi rekannya rek-rek atau tidak tapi yang jadi pertanyaan adalah batasannya itu sejauh apa sih pengujiannya dia bahkan sampai tiga senyata legendaris lho yang keluar nah itu dia yang bingung iya oh iya Vergan iya Vergan pingsan sih kemarin Vergan pingsan karena apa Vergan kemarin beneran gak tau gak tau malah saya punya tingsan apa Vergan kenapa Vergan aku tau Vergan biasa lah aku tau kamu kamu pingsan depan mukaku soalnya oh emang diapain dia pingsannya dia gak mau tanggung jawab dia udah pengen lari-lari aja sih di geprek apa nih buru temen sendiri dia kenapa kau najun dia pernah oh kenapa aja itu terasun siapa terasun siapa ya 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 iya yang kena copweb itu ya terus dipanah ya nyangkut copweb ya oh iya 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 siapa sih siapa sih siapa sih siapa ya parah sih ini tapi sempat berkapot aku melihat sesuatu yang unik nih apa ntar gan mati dibunuh dengan tanah oke iya mau cut hehehe 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 gimana ya setelah ini setelah ini roger what you mean maksud maksudmu ini absen nih 1 2 3 4 3 6 7 8 9 ini sama panah itu maksudnya eh eh ke kanan-kanan bro ke factory seharusnya enggak dong kan dari mokad kayak ini kan mokad betul ya ya jujur eh copweb itu ngebantu banget iya ngebantu tapi itu resikonya ketinggi Kata gua kok web itu yang pas kita perang kemarin ini sih gara-gara di ruangan tertutup Kalo kalo di ruang terbuka lu bisa kabar kemana pun yang lu mau Bener Nah terbatas jadinya Nanti waktu di peperangan selanjutnya kamu ini ya shadow ya Komando anjay komando shadow Oke gua bisa kasih tau ada beberapa orang yang bakal ngomong bakal ada yang ngasih komando Siap kapten Maka temudah kapten Ya Uri sama shadow bakal kasih komando Berkaca dari kejadian kemarin Disini Aku mau menyatakan Deklarasi kita Untuk Penghakiman kepada orang-orang Yang telah Menyakiti kita semua Yo Let's go Kita sudah menghakimi The Purge Selanjutnya Kita akan menghakimi Asgard Let's go Bantai mereka Dia akhirnya Kirman Ini waktunya Kirman Kirman Ini saatnya Kirman Awan 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 di Asgard Memang Asgard Awan Tapi Awan suka di Asgard Kasih Nggak salah sih Bener sih Bener sih Kirman Waktunya bantai semua Bisa jadi Bisa jadi Dua burung Satu batu Iya betul Ingat teman-teman Ingat perlakuan mereka kepada kita semua Ingat Bagaimana saat Kirman Meninggalkan kita semua Untuk dijadikan Kambing Yang akan diselembeli Kita balaskan dendam kita Dan ingat Pada saat Mokat Pada saat Awan Menghunuskan pedangnya Pada kepalamu Ingat itu Aku melihatnya Kau mati di Asgard Masawan Kita sama-sama Balaskan dendam kita semua Itu benar Iya Let's go Kita bikin mereka Berada di bawah Tekanan Fenrir Iya Dan saat ini Bangkit Untuk Menghapuskan Nama Asgard Iya Kita persiapkan Paling gak minimal Dua kali lipat dari Yang kita Persiapkan kemarin Sebelum kita ke The Purge Iya Aku yakin bisa sih Iya Karena Kita melawan Ubi saja Ini bisa kan Bikin kita lebih dihormati Dan dihargai Dengan Melakukan Pembersihan ini Let's go Besok Kita Akan Hakimi Asgard Besok Let's go Hidu Fenrir Let's go Hidu Fenrir Terapa tidak Let's go Why not Terapa tidak Kalian tau kan Aku sempat Ber 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 Cek cok sedikit sama Reveal Nah Nah aku disitu udah Udah Berklarifikasi sama ini Reveal Udah berbincang-bincang Dan hasilnya Aku Berkontrak Berkerjasama sama Reveal Oke Untuk Cari Informasi Untuk Tukar informasi Satu sama lain Dari Aliansi Biar aku bisa terima Nah Kemarin aku udah ngobrol sama Reveal Hahaha Aku tanya-tanya Hahaha Reveal Gimana tempat aliansi Katanya bakal ada tempat aliansi baru Kemarin aku nanya dia gak ngasih tau Tapi aku cari tau sendiri Dan aku nemu Tempat aliansi baru Bukannya tempat aliansi baru Bukannya tempat aliansi baru tuh Ini Hei Hei Come on Bukan 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 Beda lagi Beda lagi Di baru apa enggak Aku kemarin sempat ketemu Narendra Pas mau pergi kesana Dan Dia bilang Kalau itu Eclipse baru Gatau Tapi pokoknya bagus banget Sebaru Boleh kupotong Boleh kupotong Gak Gak tau Gak tau Bayami Bayami Gak tau Gak sempat masuk Gak berani Lewat mana Di portal doang Neder Lewat bastion Bukan Ya Ya bener Itu Kamu juga nemu Kamu tau Kamu tau Soalnya aku yang diajak Noya kemarin Walah lu pediem-diem aja Diajak Noya Kenapa kamu diam Kenapa kamu bareng semenangnya Gak nah ini udah lama sih Aku kemarin Bareng reveal itu bareng Noya Itu kayak sekitar 3 minggu yang lalu Atau 4 minggu lalu Aku lupa kejadiannya Pokoknya Noya bilang Pengen bikin base Di atas langit Awalnya Tapi kita gak nemu tempatnya Ya jadinya di laut Oke 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 Eclipse ada tempat baru Si Dio punya informasi dari reveal Asgard Eh Aliansi Girman Asgard Ada banyak bro yang harus gue sampein ke awan Hahaha Kita kan disini juga punya prinsip Dimana kita itu Bergerak seperti serigala Aku tau kalian baru denger prinsip itu Ramean ya Iya 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 gerombolan lah Gerombolan Jika kita bergerombol Maka kita akan jadi kuat Jika terpisah Kita bisa aja di pick up satu satu Bener 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 Jadi mungkin Bentar Kalau misalnya terbagi jadi dua tim pun Kita bikin jadi seperti kemarin Tapi kali ini Seido kamu mimpin tim kedua Oke Oke Seido yang mimpin tim kedua Oke Si Furi pasti ya tim pertama Aku jadi shotcaller tim satu Oke oke Udah lah Udah lah cabut lah aku ya Cabut lah Waktunya tidur lah Udah alalah banget ini Pertarungan kemarin masih capek Well Aku berbohong ke mereka Karena aku pengen tidur Tapi sebenernya Heih gak ada orang Wan 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 wan.... Un wan wan wan... Un wan... Awan Where are you?! Nabe Naabe Lu punya informasi lagi ka? Ada Hahaha Sial gua tidak punya itu Tadi sih baru selesai rapet sih Jadi kemungkinan kamu belum tau informasi ini Lu barusan ada rapat penrir gitu Aku gak tau nanti apakah informanmu yang lain itu bakal ngasih tau atau tidak Tapi Informasi yang paling penting Dengarkan Jangan sampe bocor Jangan sampe bocor Kalau kamu udah tau ini ke informanmu Dan jangan sampe bocor terlebih dahulu ke Asgard Ya oke lah Emang apa 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 Besok Besok Fenrir Bakal menyerang Asgard Besok ini maksud lu Ya besok Besok ini banget Gak bisa besok besoknya gitu Gak bisa besok Gak 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 Oh iya satu syarat Jangan pukul anak ero ero Jangan pukul anak ero ero Tapi kalau misalnya Ya Lu gak sengaja aja Pukul anak Fenrir Ah Oh Oh Tapi aku bagian panah sih biasanya sih Yaudah Lu tau apa yang lu lakukan ya Oke 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 Ya Tapi aku gak bisa terus-terusan ya Aku Ya ya Berarti aku incer anak-anak Asgard terlebih dahulu Nah bener 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 Pokoknya kalau misalnya mereka makgil Kau kau serang itu Serang dia Itu berarti aku yang Dipanggil Nih Permintaan lu Nah Udah kah Mana mana Oke udah Ini sama ini I see Itu satu tempat sih Apa kayak Hidden base atau apa gitu Gak ada Ada ruangan bawah tanah sih tempat mereka Kayak ginilah Kurang lebih Oh ya Awan Satu lagi Sepertinya Si Dio Oke Dio tau kan Dio itu memiliki informan juga Dia berbagi informasi Dengan salah satu orang di Asgard Atau Fcripps Atau aku gak tau itu dia orang mana sebenernya sih Oke Namanya adalah Reveal lah Gak tau itu nama bener atau gak Gue bingung Kamu tau orang itu Si Reveal ya Iya Dia berbagi informasi satu sama lain Dan Dan yang gue denger Katanya bakal ada sebuah Item Untuk menambah darah Dan Aku masih belum bisa Ngasih tau itu bener atau gak ya Cuman yaudah itu informasi Yang aku dapetin dari si Dio Habis ini aku mau ketemu Noya Hah ketemu Noya Bagi kita yang ROR Lu mau ikut gak Maksudmu kita pake topeng lagi That's it Ketemu Noya Bahasa apa Soal yang aku kasih tau kemarin itu Semua hal Semua hal Semua hal Dan terakhir yang kita bicarakan Tentang kita yang juga bakal Mungkin mengikuti Noya Setelah ini Hah Mengikuti Noya Bukan mengikuti ya Kita akan menjadi Kuda putihnya Oh Alright Oke mungkin aku harus Menahan sedikit dendamku Kepada Noya Terlebih dahulu untuk sekarang Ya yaudahlah Ya lu tetep bagaimanapun ya Apapun amarah yang kamu rasakan Kamu tetep harus Ikuti Seperti apa ROR berjalan ya Karena kamu udah tau kan Maksudnya Apa yang kamu mau kan Iya That's it Jadi kemana ROR melangkah ya Kamu harus terima itu Dan Kayaknya Kamu pasti akan menerima itu sih Harusnya Atau mungkin ya Karena aku Apa Menyelamatkan jiwa Mungkin yang kemarin Yang pernah aku ceritakan Terus kayak Dari situ terbentu sebuah ikatan Aku juga gak tau Sekarang aku masih Melakukan sesuai yang kamu inginkan ya Kau siapa Kau siapa Udah gue kenalin ulang Ini Mr. M Udah No Ya lu katanya udah pake seragam Bukan gak pake seragam Mana Apa Jadi No Papi Kau adalah Mr. M Serius Dan lu kenapa panggil gue juga Kocak Lu awan Sial Aku ketahuan sama papaku sendiri Oke Oke Gue tau arahnya kemana nih Oke Dia yang ngebodoh aku Dia yang ngebodoh aku The force Iya Gue tau Dan gue setuju Sama rencana mereka Why Bukannya lu dulu ngomong Kalo misalnya Apapun yang berhubungan sama kita Gak masalah Tapi kalo udah menyangkut sama Ragnarok Lu gak suka Iya kan Bener tuh Gue paham Gue paham Bener tuh Waktu itu Yang dia kerjasama sekarang ya Sorry ya Yang kerjasama sekarang dia sama Ragnarok Memang gue awal Awal mendengar ya Gue shock Kaget Dia lagi ada Konflik sama Apa tuh Fenrir ya Yang dimana Fenrir ini Itu Bekerjasama juga Sama Ragnarok Gue tau semua itu dari The force Oke Nah Kenapa gue setuju sama rencana mereka Disini adalah Ketika The force Sama Fenrir itu Berantem Ya Otomatis Si gempita Yang dari pihak The force Sama maji Dari pihak Fenrir Itu Duel Bertarung Ini Kita bisa Ambil Sebagai Perpecahan Ragnarok Ya Itu poin pertama Kenapa gue setuju Ya Poin kedua adalah Rencana The force Bener ya Begitu Itu memanfaatkan Gempita Oke Sinomnya pengen memanfaatin Gempita Buat apa Gimana caranya Dia ngejelasin juga Ke gue Itu Tapi Itu sebagai Bukan permusuhan Terhadap Kalian Yang benci Aliansi Eh sorry Yang benci Ragnarok Ya Itu untuk mengambil Kepercayaannya Si gempita Ya Soalnya satu-satu Cara gempita bisa ke kalian Yaitu dengan Cara The force The force Selalu mencari masalah Sama kita Kamu tau kan Dari awal R.O.R. Selalu mencoba Untuk Menjatuhkan Ragnarok Ya kamu pasti tau Itu kan Gimana kita Sampai pernah datang Kesana Oh iya Mungkin kamu gak tau Kalau kita Tau base mereka Oh Kalian tau Iya Kita tau Bess Ragnarok Dan Dan Ya Kita udah sempet Kesana Dan kita udah mencoba Segala cara Dan sempet Kita dapetin Senjata itu Tapi Ya kita gagal Karena Mereka tiba-tiba Datang ke tempat kita Dan yang sepertinya Kamu tau Seenggaknya Kita udah Mencoba Membunuh si Maji Yang mungkin Itu adalah Salah satu hal Yang menyebabkan Teman-teman kita Di aliansi Kekuatannya kembali Oh Ya 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 Seperti itu Ya ya Itu Entah kenapa The force Sampai akhir Mereka tetap mencoba Ingin menghancurkan kita Daripada Ragnarok Why Kalau yang gue denger ya Dari perspektifnya si Siapa The force ini Warat informasi gue Dia tuh gak suka sama kalian Di bagian ketika Ada kekuatan Tapi kalian menghandle-nya sendiri Ini kita bisa adu Domba Ragnarok Ya Memang yang terjadi Seperti itu Tapi Ada Sebenernya ada dua poin Satu lagi Ini kan kita memanfaatkan Gempita Kalau kata The force ya Ya Jadi kemarin tuh gue merhatiin Gue gak bela siapa-siapa Gue merhatiin aja Dan Gue Rada setuju sama rencananya The force ya Setelah Poin satu kelar Ya The force Akan ngebunuh Gempita Dan mengambil senjatanya Kecaya Intinya bakal Membunuh dari belakang Atau apalah Kecaya itu Gue yakin bisa Seperti itu Yang dia sampaikan Ada satu hal Ini Dari spekulasi ku ya Kamu ingatkan tentang Senjata maji Yang tidak jatuh Ah iya iya Gue paham Iya iya Oke itu Iya Tau gue Ya lu tau kan Gue pernah cerita tentang itu Dan Seperti yang lu tau Aku punya beberapa informasi Kayak Sepertinya Ada kemungkinan Orang-orang Yang Kamu tau kan Maji berubah Jadi Dia rambutnya Kamu gitu sih Dan dia mempunyai Tanduk juga Maji berubah Dan Ada beberapa spekulasi Bahwa Oh kan ini harus Masih tau Kalau misalnya Mungkin orang-orang yang mulai bertanduk Adalah orang-orang yang Sudah terikat dengan senjata Ya Sepertinya sih begitu ya Dan Aku mendapatkan Satu informasi Bahwa Katanya sekarang Si Gempita Udah bertanduk Gempita Dia melakukan kontrak Berarti Ada kemungkinan Seperti itu Ini masih spekulasi gue ya Aku belum tau kebenarannya Dan mungkin kita harus melakukan Sekali lagi Untuk membuktikannya Ini bermasalah Bisa mengalcaukkan Rencana Soalnya saya ingat gue Jangan terlupa Pas si Depurs ini Ngejelasin rencananya Itu Si Gempita Harusnya belum Kontrak Harusnya Makanya gue setuju Tapi kalau udah kontrak Kayaknya gue harus nanya Depurs lagi deh Apa plan B nya Ada satu rencana besar Ya Yang bakal kita lakuin Dari Aliansi Dan gue butuh kekuatan kalian Aliansi? Aliansi? Depurs Akan bantu gue Kalian Please Gue butuh kekuatan kalian Semua aliansi yang ada disini Semua fraksi Gue butuh kekuatannya Soalnya Rencana gue adalah Kita adakan Hari penghakiman Di Ragnarok Pertama Kita memperkenalkan Ragnarok Iya Hari penghakiman Iya Gue serius Karena sekarang kita udah mempunyai kekuatannya Kita dari dulu Menerima hari Kiamat Kita selalu menerima Tapi sekarang Kita akan menggerebek Ragnarok Dan mengadakan Hari penghakiman Dan gue butuh kekuatan kalian Dan gue butuh kekuatan kalian Kesampingkan dulu masalah personal Ya Ragnarok yang utama Ketika Ragnarok udah kelar Kalian bebas Kalian masih ada personal kalian yang lain Silahkan Intinya disisi kita Ada dua senjata Gimana menurutmu Apakah kamu butuh pesta yang seru disana Ya Gue butuh pesta yang sangat seru Mari kita Ya Aku suka Warna kan Bagaimana Kita sudah bisa mendapatkan senjata dari Ragnarok Dan mungkin kita juga akan mengadakan pesta bersama Nyo ya Aku Kita Lebih tepatnya Ingin menjalani Sebuah ikatan sama kamu Ikatan apa tuh Apa sih awan Kamu Mulai detik ini ROR Akan ada di belakangmu Dan kita akan mencoba melindungimu dengan cara kita Atas dasar apa Intinya Seseorang pernah berbicara sama aku Bahwa Kita harus melindungi kamu Siapa Apapun Yang terjadi Aku gak Kayaknya Gue gak ngomong kayak gitu deh Gue Noya Gue respect sama Apa yang lu Perkatain Dan gue Sebaliknya juga Gue akan bantuin lu Kalo ketika Ada sesuatu masalah Gue akan bantuin lu juga Oke Jadi Bisa dianggap ROR Dan kamu Terikat ya Anjay Baik Anjay Terikat Gak apa-apa Dia Anggota Eclipse Noya Kenapa Ada yang datang ke tempat itu Orang pake topeng Hah Eclipse baru Ya Siapa Siapa yang datang ke tempat Sepertinya ada tamu di Eclipse Sebenarnya Kayaknya dia udah tau juga kan Sama suaraku Reveal Kamu tau kan aku siapa Pernah dengar suaranya sih Aku cuma Mau satu pertanyaan aja sih Apakah kamu kerjasama Sama Fenrir Gak ada Aku kerjasama Sama Fenrir Ya Kamu yakin Yakin Dia gak ada kerjasamanya Sama Fenrir Maupun The Purge Nipu 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 dia Au Yakin Nipu dia Yaudah Mungkin aku nanti request aja Buat Tolong tengahin antara kita ya Iya aman Aman Tadi apa Ada orang Pake topeng Topengnya warnanya hitam Emas gitu Ah Fenrir Yaudah Lu lah gue pantau loh Lu lah gue pantau loh Ya udah Kita pamit dulu ya Iya Gue pantau terus dulu reveal Kalian ikut aku dulu Ada sesuatu yang ingin gue bicarakan juga Mr. M Lu udah tau lah ya Mr. M siapa Apa Jadi Jadi Sama ini Bener Siapa Sangka 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 Siapa Sial siapa yang ngasih tau Sial siapa yang ngasih tau Lu manggil gue disana ya Gue udah Gue udah Gue udah pura-pura Kalian siapa Kalian siapa Lu kenapa malah beberin Udah 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 Gak usah bahas-bahasi Si Si Narenda juga gak akan Ngapa-ngapain Gini nya gini Kalau dia ngapa-ngapain Mama buat aku Katanya Mr. M Asgard akan diserang Bener itu bener Bisok banget Bisok banget Udah gue kasih tau lu ya Ini Vendrir Ya Maafkan aku ya Aku bakal di Vendrir Oh iya Untuk dia Khusus dia Dia akan tetap di Vendrir Siapkan ini ya Yang terburuk ya Ya Jangan lupa pegang totem ya Soalnya Terakhir Di Vendrir Ubi bilang Dia Lagi menguji Vendrir Seberapa buat Vendrir Jadi aku gak tau Kelanjutin bagaimana Bersiapkan yang terburuk Oke Sudah Sudah Dari ini Warag informasi Tapi Anjir Perang terus Ya gak apa-apa sih Kalau misalnya Barang-barangnya disiapin sih Tapi perang terus Cewa Gue gak siapin Banyak bahan Gue jarang pulang Ini udah tinggal Pake-pake aja sih Cuman Masalahnya adalah Gue udah jarang mancing Gue Jarang Gak lanjutin Project rumah Alamak Terus Ini aku tinggalin Mancing deh Ini kayaknya deh Untuk sehari Dua hari lah Itu banget nih Buat mancing 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 nih Butuh XP Butuh armor yang banyak Butuh perlengkapan Yang udah ready Siap ambil Terus nanti kita tinggal Mancing-mancing aja Terus nyari ya Gold Nyari gold Nyari gold Ya gitulah guys Sama kita lanjutin Projectnya baru Menjadi orang Double agent Triple agent Berarti Nanti aku harus menyerang Keluarga aku sendiri Menyerang papaku sendiri Berarti nanti ya Siapa yang siap Dengan hal ini Tidak ada Siapa yang berani Menghalau Rencana Awan Tidak ada Tapi siapa yang bisa Membunuh Kita Banyak Sekali Oke perang selanjutnya Berarti aku harus Menahan kekuatanku sedikit Dan mengincar Asgard Terlebih dahulu Biar ROR Tidak ada yang mati Semua demi dia Dan Sial Dasar awan Intentasku kebokar Kepapaku sendiri Dan ikan Sudah Yang penting kalian Belum tau Mudah-mudian mereka Keep informasi Cuma mereka yang tau aja Oke Kalau aku adalah Mr. M Buat kalian Aku harap kalian enjoy Menjadi double agent Seperti ini Hahaha See you next time Bye